Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Arja Channel Tubas Terima kasih masih terus menyaksikan Maman Arja Channel Dan terima kasih masih menyaksikan Perkembangan timun Batara F1 Panah Merah Nah teman-teman Hari ini Admin akan melakukan pemupukan Tapi karena banyak hujan teman-teman Pupuknya akan aplikasi tabur Dan pupuknya bukan dari toko teman-teman Pupuknya dari alam teman-teman Yaitu dengan abu saja teman-teman Nah abu ini bagus sekali teman-teman Untuk tanaman mentimun Dan sudah teruji sejak lama Sejak nenek moyang kita ya Kalau abu arang itu sudah jelas Bagus untuk tanaman mentimun Apalagi kalau dicampur dengan tanahnya Yang hangus terbakar itu teman-teman Itu merupakan unsur mikro teman-teman Yang bagus untuk memperlebat buah Dan memaniskan rasa buah teman-teman Kecuali tanaman pare ya Walaupun dikasih kalium tinggi Tetap pahit Oke teman-teman Untuk fungsi dari abu ini Bagus sekali teman-teman Kalau teman-teman mau membuat Silahkan teman-teman bakar kayu Ataupun rumputan teman-teman Ini nantinya akan Menghasilkan pupuk Bahkan seperti sabut kelapa Seperti ini ya Kayu-kayu dari kelapa dan dedaunan ini Bagus sekali untuk kita jadikan pupuk Karena tanah hangus ataupun abu Ataupun dari sabut kelapa ini Bagus sekali untuk tanaman teman-teman Yang mana disini ada arang ya teman-teman Arang sabut kelapa ini Ini bagus sekali Nah atau arang dari kayu teman-teman Ini juga bagus untuk Menyeburkan tanaman teman-teman Ini mengandung banyak unsur mikro ya Dan juga unsur kalium tentu ya Unsur makro Karena sabut kelapa ini Mengandung kalium tinggi teman-teman Dan juga tentu abu Sudah diketahui sejak lama teman-teman ya Abu ini adalah kalsium dan silika Nah teman-teman saksikan ya Banyak akar-akar yang mengejar dari Ini ya Dari bekas bakaran ini Makanya admin sarankan Kalau teman-teman mau mumpuk Usia 28 hari setelah tanam Untuk tanaman merambat ya Seperti timun, labu Atau semangka Atau gambas Bisa teman-teman Taburkan abu dan arang Dedaunan seperti ini Teman-teman saksikan sendiri ya Banyak sekali akar-akar Yang mengejar dari Arang dan abu ini teman-teman Nah seperti ini Itu artinya Abu dan arang ini Sangat bagus sekali Untuk tanaman teman-teman Nah untuk aplikasinya Bisa ditabur Atau bisa direndam Teman-teman Kalau untuk ditabur Ya mudah saja teman-teman Teman-teman tinggal Taburkan pada Tanaman teman-teman Baik itu Tanaman sayuran Ataupun tanaman Horticultura Tapi tetap ya Ada Renggang waktu ya 10 hari sekali Atau 15 hari sekali Jangan terlalu sering Karena Arang ini juga Menyimpan air Jadi kalau misalkan Teman-teman Musim hujan nih Kalau terlalu kebanyakan air Kan kurang bagus juga Nah jadi tetap ya Harus ada Renggang waktu Baik itu 10 hari Atau 1 minggu sekali Nah Di sini Selain pupuk ya Abu juga sebagai Penetral pH Teman-teman Makanya Admin hari ini Usia 28 hari ini Timun Batara F1 Mau ditabur Pakai ini saja Teman-teman Pakai abu saja Ya Jadi supaya pH tanah Tetap normal Nanti Untuk selanjutnya Di rolling Di spray Dan juga Di kocor Untuk usia berikutnya Karena 2 hari kemarin Ini juga sudah Dilakukan penyeprayan Teman-teman Oke teman-teman Seperti ini Untuk Pemupukan Timun Batara F1 Panah Merah Maman Arja Channel Untuk 28 hari Setelah tanam Tanpa KNO putih Tanpa MKP Timun Insya Allah Subur berbuah Lebat Teman-teman Kalau kita Taburkan Abu Arang Dan juga Tanah Hangus Karena Abu Arang Dan tanah Hangus Ini Merupakan Unsur Mikro Ya teman-teman Jadi Tanaman Kalau sudah Menjelang Generatif Kalau sudah Menjelang Berbunga Kalau sudah Menjelang Berbuah Itu Mereka Butuh Unsur Mikro Teman-teman Seperti Magnesium Seng Jat besi Boron Itu Dibutuhkan Tanaman Oke teman-teman Terima kasih Sudah Menyaksikan Video ini Dan Untuk Perkembangan Timun Batara F1 Panah Merah Admin Akan Dokumentasikan Pada Akhir Video ini Dan Kalau misalkan Teman-teman Pengen Menyaksikan Dari Awal Pemupukan Dari Pertama Tanam Perawatan Perawatannya Silahkan Teman-teman Saksikan Pada Video Maman Adja Channel Sebelumnya Oke teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau Selamat menikmati 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 Selamat menikmati